Lah, itu di belakang pada ngobrol bapak waktu khutbah naik mimbar. Selesai Jumatan gak ada tuh yang ngingetin mereka. Anak-anak dibentak-bentak. Anak-anak ngobrol itu normal pak, masih bocah. Tapi kalau orang tua ngobrol waktu khutbah itu gak normal. Itu yang harusnya diingatkan. Jumatan penuh. Memang anak-anak di belakang berisik. Ini juga masalah. Di belakang tuh mereka berisik. Kota belum mulai. Si pembawa acara masjid tamirnya kelihatannya berdiri ngambil mic. Hoi anak-anak, kalau berisik pulang aja. Saya pikir dia mau ngomongin apa gitu pak. Itu saya sedihnya berkepanjangan sampai hari ini pak. Tidak begitu caranya bersama anak-anak pak. Siapa yang tanggung jawab. Kalau anak-anak trauma dengan masjidnya. Kalau anak-anak rusak di kemudian hari karena jauh dari cahaya Allah. Apa bapak itu mau tanggung jawab. Tidak begitu. Anak-anak mungkin salah. Mungkin salah. Karena mungkin belum diajarkan adab ke masjid oleh orang tua dan sekolahannya. Tapi tidak begitu caranya berinteraksi sama anak. . Ya. Tanaka fun. Tanaka sampai hampir akbun. Terima kasih.